Masih adanya keluhan petani di Kabupaten Minahasa dan Minahasa Selatan terkait sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, langsung ditanggapi oleh PT. Pupuk Indonesia. Selaku produsen, PT. Pupuk Indonesia mengklaim bahwa stok pupuk bersubsidi di gudang-gudang penyangga di Sulut masih sangat besar. Begitupun distribusi stok dari produsen hingga saat ini berjalan lancar tidak menemui kendala. PT. Pupuk Indonesia juga membantah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, sebab yang terjadi saat ini adalah keterbatasan alokasi penerima, menyesuaikan dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Untuk tahun ini pemerintah memberikan alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 39.530 ton. Suplai stok, distribusi stok dari produsen, terutama dari petrokimia gresik dan pupuk kaltim itu masih lancar. Karena memang dari laporan hari ini, tanggal 15 September 2021, itu untuk pupuk stok Korea hari-hari ini untuk Provinsi Sulawesi Utara dibandingkan dengan ketetan stok adalah 115 persen. Untuk NPK subsidi di angka 380 persen, ZA subsidi 600 persen, stok SP36 980, dan organik di angka 670 persen. Sehingga apabila kita lihat dari kondisi stok saat ini di gudang-gudang penyangga kita untuk Provinsi Sulawesi Utara, Jadi mungkin terkait dengan, sebenarnya bukan sulit ya, tapi terbatas. Karena memang alokasi pupuk subsidi itu memang diperuntukkan bagi petani-petani yang memang membutuhkan dan itu memang tercatat di dalam RDKK. Sementara mengantisipasi terjadinya penyeluruhan pupuk bersubsidi yang tidak tepat sesaran, Pihak produsen mengimbau distributor agar melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi tegas bagi pengecer nakal. Dari kita produsen, himbawan kita untuk pengecer atau kios resmi pupuk bersubsidi. Dari kios kita sudah himbawan, apabila ada petani yang tidak masuk di dalam RDKK, terus kiosnya atau pengecer menyalurkan itu kepada petani yang tidak ada di RDKK, itu kita kondisi masih dulu ke distributor, kita berhimbawan ke distributor, nanti distributor yang memberikan peringatan tertulis kepada kios, kedua masih peringatan juga, tiga itu harus tegas untuk memberikan pengecer atau kios tersebut. Diketahui sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi kembali dikeluhkan oleh para petani di Kabupaten Minasa dan Minasa Selatan. Yong Kelonda, Kompas TV, Manado